Halo teman-teman guru sekolah minggu semuanya Hari ini ada ide aktivitas sekolah minggu yang keren banget Biasanya aktivitas sekolah minggu ngapain sih? Setelah ujian, nyanyi ya, cerita, doa, dan sebagainya Biasanya hanya diisi mungkin aktivitasnya yang paling banyak mewarnai ya Selain mewarnai bisa juga game Seperti game-game yang bisa diambil dari channel Fuyé Ongko ini Tapi kali ini kita bisa juga melakukan aktivitas sekolah minggu Di luar semua itu Mau tau ada apa aja? Ada tiga nih, ditonton dari awal sampai akhir ya Aktivitas sekolah minggu pertama Yang keren Kita bisa mengadakan aktivitas saling mendoakan Belum pernah kan? Saling mendoakan artinya setiap anak bisa mengatakan Hal apa sih yang pengen didoakan Misalnya dia pengen supaya ulangannya nanti bisa Atau dia pengen supaya hidupnya sehat Atau keluarganya ada yang sembuh dari sakit ya Bisa saja seperti itu ya Nanti setelah anak-anak mengatakan hal-hal apa saja yang mau didoakan Guru bisa mencatat hal-hal itu ya Yang mau didoakan apa aja dicatatat oleh guru sekolah minggunya Terus mulai didoakan bersama-sama di kelas sekolah minggu Bisa seperti tadi sekaligus banyak yang mau didoain Atau satu-satu dulu Misalnya si Budi mau didoakan Supaya nilainya bagus di kelas Oke kita berdoa ya untuk Budi ya Nah guru mulai memimpin doa bersama-sama Atau bisa juga yang memimpin doa itu temen yang lain Siapa yang mau mendoakan si Budi? Seperti itu bisa Nanti temennya mendoakan si Budi Setelah itu ada lagi Apalagi yang mau didoakan adik-adik ada nggak? Siapa lagi yang mau didoakan? Mungkin nanti ada yang bilang Saya mau didoakan adik saya lagi sakit nih Tolong doain dong Nah disitu guru bisa nawarin lagi Siapa yang mau doain nih? Adiknya si Sarah sakit Siapa yang mau doain? Gitu ya Tapi tadi Kalau misalnya anaknya terlalu kecil Bisa juga gurunya mendoakan Atau berdoa bersama-sama Gurunya memimpin doa Nanti anak-anak menirukan Jadi tadi aktivitas yang pertama Saling mendoakan Kemudian aktivitas yang kedua Ini juga yang jarang nih Di sekolah minggu Biasanya gurunya ngomong terus ya Ngomong terus Anaknya ngikutin aja gitu Tapi kita ingat ya Di sekolah minggu itu kan Bukan hanya satu arah Atau guru terus yang memberikan Tapi sekolah minggu Sama dengan tujuan di Alkitab Adalah suatu Persekutuan Dalam persekutuan kita kan saling berbagi Tadi sudah saling mendoakan Nah bisa juga sekarang kita saling berbagi Atau sharing Berkat apa yang sudah diterima Dalam seminggu terakhir ini Siapa yang mau cerita Kalau anak-anak bingung Mungkin gurunya bisa mulai duluan Oke Kak Fuyo mulai dulu ya Kak Fuyo mau cerita nih Berkat yang diterima dari Tuhan minggu ini Jadi handphone Kak Fuyo tadinya rusak Sekarang sudah diperbaiki Dan sudah benar lagi Sehingga bisa dipakai nih Buat bikin video Youtube ya Nah siapa yang mau berbagi Kira-kira berkat apa Dalam seminggu ini Yang adik-adik terima Jadi bisa berupa barang Bisa berupa kesehatan Bisa berupa tadi disembuhkan dari sakit Mendapatkan nilai yang bagus Mendapat hadiah Apa saja bisa Atau yang sederhana juga bisa Misalnya Masih bisa makan sehari-hari ya Badannya masih sehat Orang tuanya masih ada pekerjaan Dan lain-lainnya Kadang kita meremehkan Ah anak-anak bisa cerita apa sih Tapi ternyata Nanti kalau dicoba ya Di kelas sekolah minggu Pasti anak-anak bisa deh Men-sharingkan Atau membagikan Cerita tentang berkat apa Yang diterima dari Tuhan Nanti kalau udah dipraktekin Comment nih Kira-kira Berhasil gak aktivitasnya ya Berhasil gak berhasil Gak apa-apa Yang penting kita belajar Membentuk persekutuan Di sekolah minggu Yang ketiga juga seru nih Bisa dicoba di kelas sekolah minggu Yaitu Perjamuan kasih Perjamuan kasih itu apa sih Isinya adalah tentunya Makan bersama ya Bisa gurunya yang menyediakan makanannya Kalau mau berbagi Atau bisa juga adik-adiknya Yang menyiapkan makanannya Makanannya gak usah yang mahal-mahal Mungkin yang terjangkau aja Nah dari minggu sebelumnya Sudah dibilangin Minggu depan kita mau makan bareng ya Di sekolah minggu ya Adik-adik masing-masing Bawa satu jenis makanan Tentunya bukan makanan yang berat ya Seperti ayam, nasi goreng Bukan seperti itu Bisa aja dibilang snack ya Berupa biskuit Atau berupa apa tuh Makanan-makanan ringan gitu ya Yang mudah Untuk kita berbagi di sekolah minggu Nanti makanan itu bisa kita Buka semuanya Kita taruh di sebuah piring besar Nah disitu anak-anak boleh Mengambil makanannya Makanan yang dari temennya Atau dari siapapun Boleh diambil dan dimakan Itu seru banget pasti ya Kita saling makan bersama Saling berbagi Saling ngobrol ya Di Momen seperti itu Pasti jarang dilakukan Semoga aktivitas-aktivitas ini Nanti bisa membuat Pelayanan sekolah minggu Semakin bertumbuh Jangan lupa Di subscribe Di like Dan di komen ya Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah